Intro Shalom Pemirsa, kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat pelajaran yang ke sembilan dengan judul dari kontaminasi kepada pemurnian Saudara Pemirsa, ketika kita hendak mempelajari pelajaran ini secara ringkas kita lihat dulu ayat hafalannya yang tertulis di dalam Daniel 8 ayat yang ke-14 firman Tuhan berbunyi demikian maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan penglihatan yang dilaporkan dalam Daniel 8 diberikan kepada Nabi pada tahun 548-547 sebelum Masehi dan itu memberikan beberapa klarifikasi yang signifikan tentang penghakiman yang disebutkan dalam Daniel 7 Tidak seperti penglihatan Daniel 2 dan 7 penglihatan Daniel 8 tidak membahas tentang Babel dan memulai pembahasan dengan media Persia mengapa? karena pada saat itu Babel sudah dalam kemunduran dan dikatakan Persia akan menggantikan Babel sebagai kekuatan dunia berikutnya dimana kita bisa mengetahui penglihatan Daniel 8 sejajar dengan Daniel 7 bahasa dan simbol-simbol berubah dari Daniel 8 karena itu membawa kefokus yang tajam akan pemulihan baik suci surgawi sehubungan dengan hari pendamaian surgawi di dalam pelajaran satu minggu ini kita akan melihat bagaimana di dalam Daniel fasal yang ke-8 ini berbicara tentang pemulihan baik suci surgawi Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan seperti dalam Daniel 2 dan 7 disini kita diberikan penglihatan lain tentang naik turunnya kerajaan-kerajaan dunia meskipun dengan jelas simbolisme yang berbeda simbolisme ini terkait langsung dengan baik suci Allah dimana dalam hal ini simbol seekor domba jantan dan seekor kambing digunakan karena hubungannya dengan ritual tempat kudus hari pendamaian dimana masa penghakiman bagi bangsa Israel kuno dan perlu kita ketahui juga bahwa domba jantan dan kambing jantan itu digunakan sebagai persembahan korban di layanan tempat kudus tetapi hanya pada hari pendamaian saja keduanya disebutkan bersama jika kita melihat lebih lanjut lagi dimana ketika penglihatan itu terbuka Daniel melihat sekor domba jantan menandu ke tiga arah yang berbeda yang pertama adalah barat yang kedua utara dan yang ketiga ke selatan dan itu bisa kita lihat Daniel 8nya tempat apa maksudnya? gerakan rangkap tiga ini menunjukkan perluasan kekuasaan dikatakan di dalam pelajaran ini saudara-saudara Daniel 8nya tempat dikatakan aku melihat domba jantan itu menandu ke barat ke utara dan ke selatan dan tidak ada seokor binatang pun yang tahan menghadapi dia dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya ia berbuat sekendak hatinya dan membesarkan dirinya itulah yang dilakukan apa yang dilihat oleh Daniel lalu selanjutnya dikatakan sekor kambing jantan muncul dengan tandu besar yang melambangkan kerajaan Yunani di bawah komando Alexander Agung Daniel 8nya 21 bahwa kambing itu bergerak tanpa menginjak tanah dengan arti kata tindakan atau pergerakan yang begitu cepat dari tentara-tentara yang dipimpin oleh Alexander untuk menghancurkan negara-negara yang mereka kuasai ketika Alexander meninggalkan Babel pada bulan Juni ini digenapi saudara-saudara dimana tahun 323 sebelum Masehi pada usia 30 tahun 33 dan kerajaannya dibagi diantara 4 jenderalnya jadi dengan kata lain Alexander Agung dia meninggal di usia 33 usia yang sangat muda dimana akhirnya kerajaannya dibagi diantara 4 jenderalnya setelah menggambarkan tanduk yang aneh ini kita melihat lagi sejajar dengan keempat mata angin dari langit kita ingin melihat munculnya tanduk kecil pertanyaannya disini adalah apakah tanduk kekuatan tanduk kecil ini kekuatan ini berasal dari salah satu dari 4 tanduk tetapi dikatakan seperti yang kita lihat kemarin mewakili 4 jenderal Alexander atau salah satu dari 4 mata angin dikatakan di dalam pelajaran ini struktur tata bahasa ayat ini dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa tanduk ini berasal dari salah satu dari 4 angin yang dari langit dan karena kekuatan ini muncul setelah kerajaan Yunani dan 4 cabangnya dan pemahaman umumnya adalah bahwa tanduk ini adalah Roma kekafiran yang pertama-tama diketahui dalam sejarah sebagai Roma kekafiran itulah yang disebutkan sebagai munculnya tanduk kecil ini ketika tanduk kecil ini menjadi pemain utama dalam penglihatan ini ekspansi vertikalnya luar biasa saudara-saudara mendapat perhatian terperinci dalam hal ini tanduk berhubungan erat dengan tanduk kecil dalam Daniel 7 seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan berikut yang pertama kedua tanduk itu kecil pada awalnya lalu yang kedua dikatakan keduanya menjadi hebat kemudian luar biasa saudara-saudara lalu yang ketiga keduanya adalah kekuatan yang melakukan penganian dan yang keempat dikatakan keduanya meninggikan diri dan menghujat lalu yang kelima keduanya menargetkan umat Allah dan yang keenam dikatakan keduanya memiliki aspek kegiatan mereka yang digambarkan oleh waktu nubuatan dan yang ketujuh keduanya meluas hingga kerjaman lalu yang kedelapan keduanya menghadapi kehancuran supra alami saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada kehadiran ataupun terakhir daripada tanduk kecil ini dalam Daniel 7 mewakili daripada apa yang disebut dengan tanduk kecil yang akan menguasai dan dikatakan seperti Daniel 2 dan 7 kekuatan utama terakhir adalah Roma yang dimana Roma kekafiran maupun tanduk kecil itu saudara pemirsa di dalam Daniel 8 dan 10 dikatakan tanduk kecil itu berusaha mengulangi pada tingkat rohani upaya para pembangun menara Babel istilah bala tentara dan bintang-bintang dapat menunjuk kepada umat Allah dalam perjanjian lama dimana dikatakan bahwa Israel ditunjuk sebagai bala tentara pasukan Tuhan namun ini jelas bukan serangan harafiah dikatakan terhadap benda-benda langit tetapi penganiayaan terhadap umat Allah yang kewarna negaranya ada di dalam sorga jadi bukan penyerangan yang dilakukan kepada bala tentara langit melainkan penganiayaan yang terjadi terhadap umat Allah yang dimana kewarna negaranya ada di dalam sorga saudara pemirsa di dalam Daniel 8 ayat yang ke-11 persembahan sehari-hari terjadi sehubungan dengan baik suci duniawi menunjuk berbagai aspek kelanjutan dari layanan ritual termasuk pengorbanan dan perantaraan dan melalui pelayanan-pelayanan inilah orang berdosa diampuni dimana dosa-dosa ditangani di kemasuci dan sistem baik suci duniawi ini melambangkan pelayanan perantaran Kristus di baik suci dan kita juga melihat bagaimana pelayanan Yesus di baik suci sebagai pengantara antara Tuhan Allah bersama dengan Yesus dikatakan lebih lanjut baik suci di bumi diperagakan sesuai dengan baik suci surgawi dan berfungsi untuk memaparkan gambaran luas akan rencana keselamatan intinya daripada apa yang ditunjukkan Allah kepada Daniel itu adalah mengenai keselamatan dan keselamatan itu melalui Yesus dan itu akan digenapi dan sudah tergenapi dimana sekarang tinggal proses bagaimana setiap orang yang telah menerima keselamatan itu mempertahankan keselamatannya dimana dikatakan hari pendamaian duniawi banyak ewan yang disembeli melambangkan kematian Yesus di masa depan itulah sebabnya orang berdosa dapat bertahan di hari pendamaian oleh sebab itu kita sebagai manusia yang berdosa mendapatkan kesempatan yang baik sekali untuk kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena keselamatan yang telah dinyatakan melalui kematian anak domba melambangkan Yesus Kristus terhadap pertanyaan mengenai sampai berapa lama lagi berlaku penglihatan mengenai domba jantan kambing jantan tandu kecil dan tindakan Roma kekafiran makhluk surga wilayah menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita mempelajari pelajaran ini dengan ringkas singkat sederhana kita tidak perlu membawakan kepada hal-hal yang melambangkan yang membuat kita menjadi bingung tetapi yang perlu penekanannya adalah kepada kita bahwa akhir dunia ini telah dirancang Allah sedemikian rupa dan keselamatan melalui Yesus itulah yang paling utama untuk kita bisa renungkan melalui pelajaran ini semoga Tuhan yang memberkati kita dan semoga Tuhan yang memberikan pemahaman kepada kita rancangan Allah lebih indah daripada rencana hidup kita dan biarlah kiranya damai sejahtera dari surga menjadi milik kita kita berdoa Bapak kami di surga terima kasih biarlah kiranya sukacita kau berikan bagi kami ketika kami Tuhan mengakhiri pelajaran ini dengan apa yang bisa kami pahami tolong kami Tuhan supaya roh kudus yang mengajar kami agar kami hidup di dalam kebenaran Tuhan mengetahui rencana Tuhan melalui gambaran nubuatan yang kau berikan kepada Daniel dan biarlah kiranya pemahaman kami yang sederhana ini kami mengambil satu sikap kematian Yesus Kristus merupakan anugrah bagi kami sebagai manusia yang berdosa Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada apabila ada yang berduka engkau hibur yang di dalam kesusahan engkau berikan sukacita yang susah di dalam kehidupannya engkau berikan kebahagiaan inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus yang berdoa amin Yesus yang berdoa